Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Aku seneng banget hari ini soalnya rumahku jadi markas tentara. Nah, markas ini untuk melindungi kota Sakura. Mio, ayo kita latihan di bawah yuk. Aku udah gak sabar nih mau latihan. Oh, iya kak. Lihat deh, itu kayak ada baby Selin. Gimana kalau baby Selin, sekarang aja kita ajak latihan. Wah, ide bagus tuh kak. Ayo kak. Wah, Mio bersyukur banget soalnya rumah kita dipercaya sama presiden buat jadi markas tentara Koban. Iya, aku juga seneng banget. Ada helikopter dan juga tank lagi di rumah kita. Kak, tapi baby Selin emangnya boleh ikut latihan tentara. Eh, aku juga gak tau sih. Kayaknya aku harus izin nih sama komandan dulu. Iya kak, kakak harus izin dulu. Takutnya nanti kita malah dimarahin. Padahal kan maksud kita baik. Ip, yaudah aku nanya dulu deh ke komandan. Bentar, bentar. Komandan, komandan, boleh gak baby Titan ikut latihan? Oke, cepat. Asal cepat soalnya udah mau mulai. Asik. Aku izin keluar dulu ya komandan. Mana ya tadi baby Selin. Kayaknya jalannya ke arah sini deh. Iya. Mana ya baby Selin. Wah, kok gak ada-ada sih? Kita pake mobil aja kak. Pake mobil tentara yang tengah, yang ini nih. Oh iya. Wah, ternyata nyaman banget ya pake mobil tentara. Soalnya gampang banget. Gak kayak mobil bak. Iya lah kak, untung aja sekarang kak Yuta jadi gak nabrak-nabrak. Iya jelas lah. Ini kan mobil mahal. Wah, ternyata ada opin-in juga nih. Hai baby Selin. Eh, ada Yuta. Ada opin-in juga nih kebetulan. Oh iya. Kalian mau gak ikut latihan tentara? Eh, memangnya anak sosial aku boleh ikut tentara. Kan gak boleh. Boleh kok. Baby Selin aja boleh. Eh, apalagi kalian. Oh, baby Selin mau latihan tentara. Biar baby Selin bisa menembak. Yaudah, ayo kita masuk ke mobil. Kita berangkat bareng. Wah, asik ya kalau latihan rame-rame. Jadi gak berasa capek. Memangnya kita nak latihan di mana? Kita latihan di rumahku. Soalnya sekarang rumahku udah jadi markas tentara. Wah, seru ya berarti. Masih serana tuh. Iya dong. Pokoknya rumahku jadi markas tentara. Keren deh pokoknya. Ada mobil tentara dan juga tank. Wah, aku tak sabar. Tuh, lihat tuh. Kalian bisa lihat. Rumahku aja udah jadi warna hijau. Wah, iya. Udah, taruh situ aja mobilnya. Aku males parkir rapi-rapi. Ayo, ayo. Kita lapar ke komandan. Komandan, komandan. Kita sudah bisa segera latihan tentara nih. Oke. Lihat. Rumahmu ada helikopternya. Iya, jadi helikopter itu juga ada roketnya loh. Wah, keren sekali. Wah, tapi aku tidak yakin mereka kuat. Kalau gitu, kalian push up. Oke deh, prajurit. Push up. Grog. Ah, push up? Ah, push up seperti ini. Aduh. Kita harus semangat tau. Kita kan tentara yang hebat. Iya, bener tuh kata Biyo. Kak, tapi Mio haus deh. Eh, yaudah kamu beli aja minum di Yumat. Terus nanti kamu buliin sekalian ya buat semuanya. Emangnya boleh kak ninggalin latihan? Ini kan berita dariku. Jadi kalian harus nurut sama aku. Oke. Ah, yaudah deh kak kalau gitu. Mio mau ke Yumat deh habis ini. Kamu ajak Baby Selin aja. Ah, iya, iya. Baby Selin, kamu ikut aku yuk. Temenin aku. Aku mau beli minum di Yumat. Wah, oke-oke. Sekali ya deh, Baby Selin pengen beli es krim juga. Nah, karena kamu udah pinter, nanti kamu aku beliin es krim deh. Wah, asik-asik. Berarti kita sekalian ke Yumat ya kakak Mio. Ah, lapor. Aku dan temanku mau beli minuman. Oke, diizinkan. Yeay, yeay. Baby Selin, kita naik mobil aja. Soalnya kalau jalan kaki capek. Oh, iya. Soalnya kan kita habis push up ya kakak Mio. Wah, Baby Selin pengen. Ganti mobil, soalnya mobil tadi kekecilan. Oh, jadi gini, Baby Selin. Semua mobil di sini ukurannya sama. Jadi kamu nggak bisa tuh milih mobil yang lebih besar. Oh, gitu ya. Yah, yaudah deh kalau gitu. Nah, sekarang kita beli di mana ya? Loh, 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 loh. Itu ada apa? Wah, ini ada astronot. Jangan-jangan dia monster di background. Aduh, aku takut nanti kalau ada apa-apa gimana. Yaudahlah, yang penting kita beli dulu aja minumnya. Wah, ada tentara yang mampir ke Yumat. Aku akan mencari tentara itu dan aku akan membuat keributan di kota ini. Aku mulai dari mana ya? Halo, tentara kecil. Ayo ikut aku. Ah, tolong, tolong. Lebaskan kakak Mio. Lebaskan kakak Mio. Tolong, tolong, Baby Selin, tolong. Kak, kak, kakmu siapa? Aku adalah monster di back rooms. Aduh, aduh. Bagaimana ini? Kalau Baby Selin kehilangan kakak Mio, kenapa Baby Selin nggak ikut diculik juga ya? Aduh, yaudahlah kalau gitu. Aku mau pulang aja. Lelelelele. Tapi, kok ada markas tentara yang keren ya? Wah, ada tank juga di atas markas tentara. Baby Selin jadi pengen ganti beli bajuannya hijau. Terus pengen jadi tentara. Tapi kak, Baby Selin masih baby. Terus Baby Selin juga pengen naik helikopter. Udah bisa, betul Mio, kalau Baby Selin masih baby? Aduh, yang penting Baby Selin lapar dulu deh ke kakak Utak. Kakak Utak, kakak Utak. Ada apa, Baby Selin? Loh, Mio mana? Kok kamu sendirian? Uh, jadi tadi kakak Mio diculik sama astronot warna kuning waktu diubat? Hah? Astronot? Kok bisa ada astronot di kota ini? Emangnya, dia emang as. Uh, kalau astronotnya badannya tinggi, besar, mukanya gak ada. Waduh, jangan bercanda dong. Ah, jangan-jangan. Monster di back rooms, karena ciri-cirinya sama. Waduh, terus gimana dong? Terus Mio dibawa kemana? Uh, Baby Selin gak tahu. Yaudah, teman-teman, kita harus cari Mio dulu. Kita cari aja pakai tank, biar kita bisa menyerang para astronot jahat itu. Oke. Wah, asik-asik, Baby Selin mau naik tank. Wah, asik. Aku nak naik tank. Teman-teman, nanti kalian jangan pencet apa-apa ya pas di dalam tank, soalnya ada roketnya. Oke, oke. Waduh, tapi kita harus cari kemana ya? Kita kan gak tahu dia dibawa kemana. Ah, coba kita lewat depan pintu Yuma dulu aja. Terus lurus, siapa tahu ketemu. Tank, tank apa yang menghargai? Eh, apa tuh? Thank you. Hahaha, Yuta. Yuta, anak-anak aja kamu ini. Udah gak ganteng? Gak lucu? Eh, enak aja. Aku tuh paling ganteng tahu sekota Sakura. Ayo, teman-teman. Loh, kalian kok gak mau naik tanknya? Gimana sih? Anak-anak saja, Yuta. Iya, Yuta dada saja. Loh, teman-teman. Kalian malah pada kemana sih? Aduh, gimana katanya tadi senang mau naik tank. Kalian ngapain kok gak pada naik sih? Tadi aku tertawa terpingkar-pingkar gara-gara dengar tebakanmu. Thank you. Ah, katanya tadi gak lucu. Udah-udah, kita cepat-cepat masuk tank aja. Kita lewat bawa aja deh, biar lebih cepat. Ah, iya, iya. Oh, kasihan kakak Mio ya. Kakak Mio udah makan belum ya? Waduh, aku ada di mana ya ini? Loh, kok kayaknya aku gak pernah tahu sih aku di mana? Kenapa ada monster di back room sini lagi? Wah, sekarang ada dua. Jangan-jangan di sini adalah markas. Markas monster di back room. Wah, udah bangun. Mau kemana adik kecil? Bahkan sekarang ada tiga. Aku mau pergi aja dari sini. Aku ambil pisau ini aja deh. Aku pasti bisa. Hei, para monster. Rasakan tusukanku nih. Aku adalah tentara. Jadi aku bisa mengalahkanmu. Kalahkan saja kalau bisa. Kamu hanya tentara kecil yang cupu. Hahaha, aku akan menghabisimu. Akhirnya semuanya habis. Untung aja aku jagoan jadi menang deh. Aduh, tapi kemana ya? Kok lepas sih? Waduh, aku coba cari di sini deh. Waduh, ternyata ada mayat tentara juga di sini. Wah, kenapa ya? Kayaknya tadi aku nggak lihat ada mayat tentara di sini. Aku mau cari topiku dulu deh di mana ya? Duh, banyak darah lagi. Kayaknya aku harus cepat-cepat keluar dari sini aja deh. Aku harus laporan sama Kak Yuta untuk menghancurkan tempat itu tadi. Wah, rimbun banget. Waduh, kita cari di mana ya? Kita kan udah lewat Yumar. Tapi Mio tetap nggak ada. Ya upah saja. Kita keliling-keliling kota. Oh, itu kayak Mio deh. Mana, mana? Bentar, bentar. Aduh, mataku buram. Ah, gimana sih? Tentara tapi matanya buram. Tuh kan beneran Mio. Aku yakin banget kalau itu Mio. Wah, beneran ternyata. Kak Yuta, Kak Yuta. Tolong, Kak. Mio, 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 kamu dari mana aja Mio? Untung aja kamu ketemu. Iya, Kak. Mio tadi diculik. Mio, kamu diculik sama siapa dan juga di mana? Terus kenapa ada tentara yang tumbang? Jadi Mio diculik sama monster di backrooms. Nah, markasnya ada di belakang. Nah, ini tentara yang aku gendong. Aku nemu di dalam markas di backrooms. Tapi keadaan kamu baik-baik aja kan Mio? Iya, Kak. Mio gak apa-apa kok. Mio juga udah berhasil mengalahkan semua monster di backrooms. Tapi aku gak lihat sih backroom yang besar. Oh, kayaknya itu bosnya tuh. Wah, kalau gitu kita harus segera menghancurkan markasnya. Wah, ada helikop. Kita sudah di patroli. Aku hancurkan saja. Aduh, susah sekali menghancurkannya. Aduh, susah sekali. Aduh, malah tidak makin sama tentara lagi. Eh, kamu penyusup, penyusup, penyusup. Aku bukan penyusup. Aku bukan penyusup. Wah, penyusup, penyusup. Aku akan menghancurkan semua markas tentara ini. Ah, markas apa ini? Markas itu harus banyak pohon-pohonnya seperti markas punyaku. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah monster di backrooms. Aku akan mengubah kota Sakura menjadi kota yang penuh monster. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, terserah akulah. Aku kan monster. Cepat kamu pergi dari kota Sakura. Suka-suka akulah. Aku akan menghancurkan kota ini dulu dan akan menciptakan kota baru yang penuh monster. Aku akan menghabisimu, monster di backrooms. Sini, sini. Coba bunuh aku kalau kamu bisa. Kalian tidak akan bisa membunuhku. Kamu harus mau senar dan lenyap dari kota Sakura ini. Ah, lenyapkan saja kalau kalian bisa. Tidak, kak gue harus lenyap. Tidak, aku dan anak gue aku pasti akan bisa menghabisimu. Tidak akan bisa. Coba saja kalau kalian bisa membunuhku. Coba saja. Nyatanya akulah yang akan menghabisi kalian. Ah, dasar tentara-tentara payah. Kalian ini latihan nggak sih? Enak saja kita semua raja latihan tahu. Ah, bisa-bisanya. Udah raja latihan tapi pasti kalah. Aduh, kepalaku. Wah, nampaknya helennya belum jatuh. Aku akan sundul helen ini. Wah, ternyata susah juga. Akhirnya susah-susah. Kalian berhasil dijatuhkan. Aha, sekarang saatnya aku bersinar. Kalian akan kalah. Tidak, kita tidak akan kalah. Kita tidak akan kalah. Kita tidak akan kalah dari monster. Jelek tidak punya muka sepertimu. Enak saja ya kamu. Cepat mengalah. Aha, kamu saja yang kalah. Aduh, aku akan menghancurkan helen ini deh. Biar mereka tidak bisa menyerangku lagi. Wah, tapi susah juga. Aku harus menghindari baling-balingnya. Biar aku nggak kenapa-napa. Ah, bentar lagi. Ini semua akan hancur. Aduh, sakit juga nih. Kena baling-balingnya. Jangan sampai aku kesenggol lagi sama baling-balingnya. Wah, yang sayap kiri sudah mau hancur. Tinggal yang badannya nih. Ini semua harus hancur. Tidak ada yang boleh tersisa. Kak, terus kita mau ngapain, Kak, sekarang? Kita akan hancurkan markas di backrooms dengan roket tank. Nah, lihat ya. Aku akan menembak dengan roket ini. Hah, emangnya bisa? Hah, emangnya bisa, Nyutok? Wah, pasti kalian sih kalian tinggi ini buat perang? Iya dong. Nih, kalian lihat aja ya. Nanti akan ada tembakan pertama sampai ketiga. Ya, aduh, belum hancur juga. Kedua. Wah, waduh, belum hancur-hancur. Ayo, Kak, cepetan, Kak. Ini yang ketiga nih. Waduh, kayaknya belum hancur juga nih. Susah juga ya. Wah, tapi lihat, Kak. Kak, itu udah hancur, Kak. Iya, akhirnya ya udah hancur. Sekali lagi, Kak, biar tambah hancur. Oke, aku akan hancurkan lagi. Nah, lihat tuh. Kak, ada telepon, Kak. Oh, iya. Halo, halo. Ia sudah menemukan Mio, kok. Apa? Markas hancur. Siapa yang melakukannya? Hah? Monster di backrooms itu? Oh, dialah yang menculik Mio. Apakah badannya besar? Wah, oke, oke. Aku akan ke markas. Bertahan, ya. Aku dan teman-teman akan ke markas sebentar lagi. Wah, ada apa tuh? Waduh, ada apa, Kak? Wah, sepertinya markas tentara yang bagus itu hancur ya, Kak Mio. Aduh, kesian banget. Kak, kak. Gimana dong, Kak? Keadaan markas tentara sekarang? Kayaknya hancur, deh. Ini tadi ada kemandan pusat. Katanya markas hancur gara-gara diserang sama monster di backrooms yang besar. Udah hancur semuanya. Hahaha, sekarang saatnya aku kembali ke markas. Aduh, ternyata mudah sekali menghancurkan markas tentara, eh, deh. Wah, Kak, kak. Lihat, deh, Kak. Kayaknya itu monster di backrooms yang ada di atas puing-puing markas tentara. Oke, aku akan arahkan ke tank dan langsung menembak si monster di backrooms itu. Kita lihat ya. Ayo, Kak. Cepetan, Kak. Iya, iya. Nah, rasakan tembakanku. Waduh, belum kena juga, nih. Gimana, ya? Kak, tembak aja puing-puingnya biar hancur terus menimpa monster di backrooms. Oh, iya. Udah tuh. Bener juga, Kak Mio. Kita turun, yuk. Kayaknya dia udah hancur, deh. Kita lihat di bawah. Wah, iya, iya. Aku juga penasaran. Wah, keutuk-keutuk ini sekali, ya. Ternyata tanknya. Itu aku yang keren, tau. Ayo, ayo. Kita lihat. Wah, Kak. Kayaknya monster itu meninggoy, deh, Kak. Waduh. Iya, tapi nanti dikubur di mana, ya, Mio? Kakak, lihat, deh, Kak. Wah, iya tuh. Lihat tuh. Markas kita hancur dan gosong juga. Wah, ini yang monster di backrooms-nya. Wah, ternyata badannya besar banget. Lebih besar dari dugaanku. Iya, Kak. Emang gede banget. Aduh, aku bingung, nih. Kita buang di mana, ya? Atau kita kubur aja? Kak, gimana kalau kita kubur mayatnya di dalam penjara aja? Jadi, kalau hidup lagi, bakal langsung di penjara. Wah, kamu pinter banget. Bio, kamu kuburin, ya, di penjara tentara aja. Nanti kalau mau hidup lagi, bisa langsung ditembak pakai tank. Thank you. Kenapa kalian pakai lelucanku, sih? Nah, sekarang kita beresin di puing-puingnya. Aduh, markas kita yang mewah dan bagus jadi hancur, deh, gara-gara dia. Wah, helinya juga udah hancur. Iya, Kak. Terus banyak tentara yang tumbang. Eh, Mio, kasihan. Aduh, kasihan, ya. Jasamu akan selalu kami kenang, Pak Lawan. Wah, kayaknya ada yang nyangkut juga, deh, Mio. Wah, kayaknya emang banyak yang nyangkut juga, sih, Kak. Kasihannya, Kak, ya. Iya, Mio, bahkan ada yang kesangkut di jendela juga. Waduh, kasihan banget. Ayo, ayo. Papa, kita agak mundur aja. Eh, kamu siapa? Dasar monster the back rooms. Eh, tenang, Dan. Ini monsternya udah tumbang, kok. Sekarang kita udah bisa pulang, Nid. Dadah, teman-teman. Tidak apaan. Terima kasih.